sehat sehat Pak iya harus itu Stefan Tidus, kamu masih kerja? masih Pak masih, masuk ofis atau home-home? sudah satu tahun remote sih Pak oke ya projeknya bagaimana? sudah oke semua? sudah Pak sudah berarti ini ya, minggu depan paling lambat ya untuk projek akhirnya saya minta videonya soalnya saya mau buat untuk penilaian internal, oke? oke ya, hari ini pertemuan ke-14 kita bahas tentang visual spatial meaning habis saya presentasi kemarin kan saya minta ada peta perkelompok Kepulauan Riul sama Batam ya atau Batam ya masih ingat? habis saya presentasi ini ya coba saya minta sharing ya perkelompok seperti apa sih petanya yang kalian dapat oke 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 kita mulai aja untuk materi selanjutnya oke pertemuan ke-14 kita bahas visual spatial meaning isilahnya ini melanjutkan yang kemarin yang spatial meaning ya atau geografic data meaning oke jadi di chapter 14 ini sama dengan chapter kemarin cuma perbedaannya yang disini bagaimana sih kita mendesain tampilan peta atau GISnya itu user interface dan enak dilihat ya terus kalau bisa sih ditambahkan untuk datanya atau titik-titiknya ya jadi biar data meaningnya itu ada oke di design peta itu di bus kalian boleh pakai library apa aja ya enggak harus gigi plot ya ada map dan lain-lainnya oke ini saya review ada beberapa yang recommended untuk buat peta salah satunya itu ada gigi plot 2 ya ini pengembangan dari gigi plot terus bisa diakses library-nya disini oke untuk informasi lebih detailnya oke ini salah satu paket untuk design peta di studio itu salah satunya yang powerful yang user interaktif istilahnya yang enak dilihat dan gampang untuk belajarnya terus contoh sederhana bagaimana sih kita mau menampilkan peta peta ini disini ada contohnya untuk hutan makin lebat hijau makin lebat ya atau batunya gitu jadi bisa kita design untuk strukturnya oke atau vektornya terus untuk library-nya pemanggilannya kita ketikan library gigi plot 2 terus map baru kita tampilkan map-nya ini ya jadi ini contoh sederhana untuk memanggil peta menggunakan gigi plot tuh oke selanjutnya ada referensi kalau kalian mau mendalami tentang GIS ya geografi informasi sistem karena salah satunya itu yang sekarang lagi ngetrend peta ya oke jadi kita buat di GIS habis itu kita tambahkan sini supaya bisa dalam bentuk HTML bisa diakses oke salah satunya itu kita bisa pakai leaflet ya ini jadi leaflet itu sangat populer itu menggunakan javascript untuk desain petanya jadi disini untuk pakai leaflet itu desainnya itu lebih interaktif untuk petanya untuk referensinya itu bisa diakses di RStudio GitHub IO leaflet ya ini ya ini terus contoh sederhana kita mau menampilkan peta menggunakan leaflet contohnya seperti ini berarti kita ketikan aja untuk library-nya kalau Anda belum di install leaflet-nya itu Anda download oke terus color numeric ini contohnya ya untuk map perwarnaannya jadi istilahnya kita panggil leaflet-nya ini terus kita panggil untuk poligon-nya ini oke contohnya ini jadi pakai white ya poligon-nya ini oke ini untuk warnanya oke jadi ini contoh sederhana untuk menampilkan peta di leaflet oke terus di RStudio ada MapView oke MapView salah satu referensi untuk desain peta untuk tampilannya itu gampang ya jadi istilahnya salah satu juga yang visualisasinya itu user interface user interaktif sorry oke ini kita menggunakan MapView untuk spatial geometric di data mining oke jadi library-nya contoh kita mau memanggilnya kita ketikan aja library MapView contohnya MapView map untuk daerah Amerika ini kodenya ya ini kodenya untuk tampil seperti ini oke ini review salah satu untuk bagaimana sih kita untuk mengimplementasikan peta di data mining oke kalau seandainya kita membuat peta apa pakai HTML itu kan butuh waktu lama jadi kalau istilahnya kayak untuk kita uji coba data di data mining itu kita bisa untuk referensi pakai RStudio untuk desainnya dan tampilan datanya oke terus ada juga T-map ya T-map itu salah satu untuk peta karena salah satunya itu dia fleksibel view-nya plot-nya ya contohnya kita menggunakan yang sama yang tadi petanya sama ya kita pakai yang Amerika yang SID74 ini modelnya oke ini contoh tampilan desain peta di T-map oke ya jadi pak harus pakai gigi plot atau pakai map view atau lainnya kalau saya itu bebas ya bebas kalian berkreasi untuk desain petanya yang penting petanya itu bagus user interaktif dan bisa apa sih data yang kita tampilkan itu bisa kebaca dan mewakili data yang banyak dari kita oke selanjutnya ada untuk kita istilahnya peta jalur itu di google map itu pasti kita ada desain jalannya ya itu disebut dengan base map ya salah satunya itu yang koneksi di google map oke ya jatuhnya rumah saya mau buat di google map ya ini contoh penggunaannya kita sharing sebentar ya oke ini oke jadi ini bagaimana sih kita menampilkan peta di google map ini ya contohnya rumah istilahnya saya full akrani host jadi ini di RStudio kita juga bisa pakai javascript juga oke sama html kita bisa combine ya untuk petanya contohnya seperti ini ya jadi desainnya ini kita bisa atur sesuai dengan apa sih yang akan kita setting dan kita butuhkan salah satu kita menggunakan RStudio itu kita bisa pakai sini jadi bisa kita tampilkan online dalam bentuk web oke kita lanjut lagi untuk presentasinya yang ini oke jadi ini menampilkan di google map untuk daerah kita apa sih yang mau kita tampilkan terus ini untuk menggunakan base map ya ini kita menggunakan untuk combining tail layer modelnya seperti ini jadi ini sesuai dengan keperluan kita ini juga kita untuk di RStudio itu kita menggunakan open strip map yang free ya ini yang kita bisa akses terus di kita buat peta itu pasti kita menampilkan markernya tampil aja ya kan terus mana sih titik-titik contohnya titik ini yang ada corona ini ini aman itu disebut dengan marker ya di map contohnya seperti ini ya marker itu untuk icon untuk menandain apa sih daerah-daerah atau koordinatnya yang kita inginkan ini contohnya ya ini contoh peta menggunakan marker untuk tampilannya terus yang peta kita bisa tambahkan pop up atau notifikasi atau alamatnya kita ya contohnya ini kita di studio kita juga diizinkan untuk combine sama html ini contohnya ya jadi delivery nya itu kita tambahkan html supaya untuk notifikasi atau alamat kita kita bisa tambahkan html nya oke ini disebut dengan pop up di map selanjutnya selanjutnya ada label ya jadi label itu untuk menandain daerahnya oke ya jadi istilahnya untuk tampilannya atau istilahnya untuk mas offernya ya dimana sih letaknya daerah ini oke jadi kita beri label ya untuk memudahkan pencarian seperti ini ya ini contohnya jadi kita tambahkan masing-masing label selanjutnya ada disebut dengan lane and set ya kita bahas tentang yang gampang dulu kita pakai leaflet oke di leaflet itu salah satunya itu adalah kita untuk spatial datanya itu lebih gampang dipahami oke tentunya bagaimana kita membuat poligon atau poliline ya ini contohnya jadi kita menggunakan library itu untuk ergidal untuk library-nya oke ini kita tampilkan petanya ya jadi ini untuk daerah-daerahnya ya jadi kita bisa warnai untuk poliline masing-masing lainnya ini kita bisa kasih keterangan dan kasih tanda sesuai dengan apa sih kebutuhan kita selanjutnya kita bisa juga untuk circle ya istilahnya bulat oke jadi ini daerah warning ini zona hijau ya ini penyebaran covid-nya jadi kita bisa tambahkan untuk tanda daerahnya oke jadi di library-nya itu yang ditambahkan adalah albersusa untuk library-nya jadi kita ketikan langsung ini ya kalau istilahnya ini kita buat pakai HTML itu ribet sekali apalagi nanti untuk ganti-ganti daerah makanya solusinya itu kita bisa menggunakan RStudio oke ya jadi ini untuk tambahkan untuk likaran untuk cycle-nya ini kita bisa nambahkan library ya untuk buat seperti ini gampang ini paling 5 menit tapi kalau kita untuk buat di HTML itu mungkin waktu bisa 10 hari atau lama ya oke oke terus di peta itu ada disebut dengan raster image ya contohnya salah satunya itu untuk ini ya warnanya untuk menandain contohnya seperti disini contohnya disini ada temperatur ya temperaturnya itu dari 23 sampai 30 ini gambarnya petanya jadi disini kita menggunakan library raster contohnya seperti ini ya untuk color-nya itu kan tergantung dari kebutuhan kita mau dikasih setting warna berapa sampai keberapa untuk warnanya oke ini contohnya ya kita kasih transparan dan lainnya ini bagaimana sih implementasi untuk raster di peta RStudio oke terus selanjutnya ada sini ya sini itu salah satu framework kita untuk menampilkan nanti di HTML-nya oke ya jadi isilahnya ini kita menampilkan di RStudio kalau kita ekstrak itu nanti jadi PHP HTML oke jadi ini adalah library yang kita pakai terus kalau pak saya mau buat RStudio tapi peta saya mau ditampilkan online bisa ini kita tambahkan aja lebih dari sini yang kita panggil nanti ini kita tempelkan di web kita ya jadi ini contohnya library-nya itu kita pakai sini sama petanya kita pakai leaflet ya contohnya ini jadi nanti kalau di klik itu akan keluar seperti ini halaman tampilan webnya seperti ini ada pilihnya ini ya dan kita untuk setting datanya seperti ini jadi ini ya ada feedback button-nya terus untuk ukurannya ini semuanya di sini jadi ini nanti tampilannya itu di 127.0.0.1 jadi di dalam bentuk web selanjutnya kita bahas tentang di peta itu pasti ada color warna warna salah satu itu untuk kita menandai terus kalau di leaflet itu kita bisa combine library namanya itu argidal untuk colornya jadi kita mau setting sih pakai warna apa jadi airstudio itu support json json jadi jangan khawatir ini bisa support contohnya seperti ini ya ini untuk pemanggilan untuk sebetulnya negara ini terus kita kasih warna ini untuk peta dunia oke ini untuk colornya nanti bisa dicobain dibaca-baca terus ada di peta itu ada disebut dengan legend ya oke di leaflet itu include paket legendnya oke untuk warnanya jadi seperti ini legend itu istilahnya daerah yang ditandain yang ada warnanya jadi ini contohnya Indonesia Australia dan lainnya Jepang gitu ya Amerika seperti ini modelnya oke ini menggunakan json ya supaya tampilannya itu lebih user interaktif dan enak dilihat atau enak dipakai untuk pemertanya oke ini contohnya kita ketikan seperti ini nanti tema seperti ini jadi kalau untuk peta Indonesia berarti kita bisa aja kita manipulasi kita implementasikan oke terus selanjutnya ini ada disebut dengan core plate ya untuk tampilannya jadi salah satunya itu di javascript ya untuk kombinasi di leafletnya ini jadi jadi disini untuk contohnya peta Amerika ya US contohnya ini jadi ini namanya set ya ini tampilannya oke core plate ini adalah yang tanda-tanda ini ya untuk kotak-kotak ini ini disebut dengan core plate ini terus seandainya kita sampel di libere pasti di peta itu kan ada peta kecil ya diarahnya oke ini disebut dengan namanya minimap minimap itu istilahnya kita untuk tampilannya ya jadi ada peta besar terus ini lebih ke detail petanya oke jadi ini yang kita ketikan terus nanti akan tampil kita panggil library-nya itu add minimap jadi akan tampil seperti ini oke ini sampel bagaimana sih kita di peta kita menambahkan library minimap-nya terus ada juga untuk measure-nya ya seperti isilahnya jalannya peta ya bagi yang biasa pakai gojek pasti ada peta-petanya ya itu disebut salah satunya itu adalah measure oke ya ini penggunanya di lift read ya jadi kita tambahkan itu terakhirnya itu add measure ini tampilannya nanti seperti ini di measure di lift lead atau di gigi plot 2 itu beda-beda jadi kalau satunya kita mau pakai library lift lead berarti kita harus pahami dulu bagaimana sih model codingnya lift lead-nya pembacaannya gitu terus ini contoh lagi bagaimana sih kita di peta di tampilan itu ada kotak-kotaknya ini itu disebut dengan grad tool dia jadi kita tambahkan add grad tool jadi tampilannya untuk petanya nanti seperti ini ya kotak-kotak oke ini tampilannya oke berikut sederhana istilahnya untuk introduction tentang bagaimana sih kita untuk menampilkan peta di studio ada yang mau ditanyakan silakan ada yang mau ditanyakan silakan belum ada kayaknya ada yang mau ditanyakan Bill kemarin kan saya ada tugas peta kota Batam atau Kepri ya mana bisa di sharing screen saya lihat punya kamu kelompoknya aku nanti bukannya apa ya kan temennya juga boleh atur coba punya Erwin dulu boleh Pak coba kayak apa itu Marvin Marvin dulu boleh terserah itu cuma tunjukin batam gitu Pak ya itu aja mana bentar ya Pak kamu pakai apa gigi atau pakai apa pakai gigi plot gigi plot itu ya atau gigi plot aja pakai jadm tool jadinya Pak oh jadm tool ya soalnya kan di atasnya itu kan saya pakai gigi plot kan yang itu agak ribet gitu yang lain itu namanya ini gadm terus Pak ya kalau gm tool itu kan user interasinya kurang ya tapi kalau gigi plot itu kan kita bisa explore sebenarnya sih bisa juga di gadm tool kan nanti kita tinggal tambahkan itu peta mana ya peta tambah oke sip oke thank you oke projectnya udah siap kan Marvin apa Pak projectnya udah siap kan ya projectnya itu saya sama si Andi Pak kemarin Andi udah cek sama Bapak sih ya kan Pak Bapak udah setuju ya tinggal videonya aja masukin ya ya videonya itu juga ada Pak di link itu Pak perlu saya upload YouTube nggak usah jadikan satu aja di tugasnya ya udah Pak itu kemarin udah dikirim drive-nya Pak disana ada datanya ada historium studionya sama videonya presentasi tutorial gitu lah ya nanti saya cek ya oke punya Erwin mana kamu pakai apa Win aku pakai GAMD juga Pak karena sesuai dengan powerpoint yang Bapak kasih itu coba yang ini Pak ya disini itu kami buat dua Pak Batam sama Capri ini untuk yang Batam ini untuk yang Capri sebentar Pak ini proses ini Pak oke ini Capri ya ini Capri kalau yang Batam yang tadi yang ini Pak oke oke good yang lain ada mau sharing selain pakai GDM ada yang pakai library yang lain contohnya pakai Gigi Pro2 atau pakai Map atau pakai library yang lainnya yang saya belum pernah nyobain silahkan oke ada yang mau sharing lagi kelompok Calvin Jim mana kelompoknya ada sharing Romy ada Romy hadir halo ya Romy mana coba sharing kamu kamu pakai peta apa oke Pak oh saya pakai GDM apa GDAM GDAM tool ya ya coba apa ada diwarnai enggak petanya apa Pak petanya ada diwarnai pakai kalau kalau untuk yang tugas yang kemarin saya enggak kasih warna kalau untuk yang projek yang United States saya ada kayak model Google Maps dia oh gitu saya pakai Cipo untuk yang projek tugasnya seperti apa punya kamu oke share screen udah pak belum ya belum mana Romy halo ya oke mana nah ini kalau untuk yang yang tugas yang kemarin kalau untuk yang projeknya ini saya bikin tuh ini pakai library-nya leaflet yang ini yang itu untuk yang United States yang projek akhir yang ini yang tugas kemarin Kotal Batam ini yang Kotal Batam kemarin ya GDAM tool ya ya GDAM oke oke bagus ada yang library selain GDAM tool selain itu ada nggak bisa sharing kelompok yang lain kami pakai GDAM tool juga sih pak pakai itu juga iya berarti sama semuanya mungkin ternyata ternyata untuk tugas kemarin Batam sama semua ya ada yang beda nggak istilahnya pak saya pakai map yang lain bukan selain GDAM tool gitu ada yang beda atau sama semua sama semua sama semua sama semua ya oke nggak apa-apa yang penting untuk project akhirnya nggak sama semua kan biarpun istilahnya bahas tentang covid itu kan nanti beda untuk istilahnya hasil akhirnya outputnya ya jadi jangan sampai sama persis 100% kalau sama persis berarti itu ya copy paste setidaknya kalau sama-sama covid mungkin dari petanya dari lainnya itu pasti ada beda oke ya jadi untuk projectnya itu minggu depan terakhir ya itu dikumpul minggu depan kan kita pertemuan kelima belas habis itu lebaran habis lebaran mungkin presentasi ya jadi nanti masing-masing perkelompok itu presentasi karena kan kita tidak ada expo ya jadi kan saya kalau seperti kemarin saya datangi expo saya tanya-tanya saya lihat ya karena sekarang nggak bisa expo ya nggak masalah tetap kita simulasi seperti expo salah satunya kan nanti kan ada penilaian dari external di youtube aja terus nanti penilaian internalnya pas puasnya itu kita presentasi aja sebentar ya paling kan sampai 5 menit ya masing-masing kelompok nanti perwakilan aja nanti istilahnya kita discuss pak saya buat tentang ini-ini gitu ya dan saya pun nggak akan nanya yang aneh-aneh paling saya tanya seputar apa yang kalian buat yang dikerjakan oke ya sudah paham semua oke kalau yang kelas lain bagaimana penilaiannya bill yang project boleh sharing untuk dosen yang lain gimana komi ada yang pakai video halo ya halo ya kalau yang dia dia ngumpulinnya laporan sama video sama video laporan aja saya itu ya ya karena video kan salah satunya kan istilahnya kita bisa untuk desen penilaian luar yang internal nanti videonya seperti kemarin aja saya jadiin aja satu youtube kan kalau di video masing-masing youtube kan saya susah ngeceknya oke ya biar istilahnya saya gampang untuk monitoringnya Romy ada yang mau ditanyakan ya ini nggak ada pak kenapa ya ini nggak ada pak nggak ada ya jangan lupa ya biarpun kalian kuliah juga project HP-nya di angsur-angsur banknya supaya biasanya habis was nanti atau pas habis lebaran ini kita sidang KP ya untuk kerja project-nya entah KP-nya sidangnya itu online ataupun offline saya nggak tahu ya yang penting kita jalanin aja mana bagusnya gitu oke ya paham oke pak ya nanti kalau sidang KP online harus ada videonya ya camp-nya diaktifkan ya jadi kalau kayak gini kan saya kayak lihat dengerin radio ya cuma saya sendiri aja yang hidupin camp-nya oke silahkan ada yang lagi yang mau ditanyakan jangan lupa absen ya pak untuk minggu depan yang presentasi itu satu kelompok diwakili satu orang atau barengan semuanya pak satu aja satu aja ya win aja makilin win untuk kelompok yang lainnya kan yang penting kan ada list anggota kelompoknya kan ya pak list anggota kelompok ada ya kalau list anggota kelompoknya hilang waktu di Captain 16 yaudah satu nggak akan saya nilai gitu nanti yang terakhir kan ada yang sudah saya buatin Captain 16 itu dimasukkan ke semuanya ya seperti video sama projeknya atau laporannya laporannya sih nggak terlalu formal-formal buat saya nggak ada masalah ya satu lembar pun jadi nggak masalah kasih-kasih gambar ya karena yang saya nilai kan dari sini itu kan projeknya ya kecuali saya ngajar kayak mata kuliah kerja pratek atau apa itu kan laporannya dicek betul juga ya atau ngajar belajar membuat kapeskripsi gitu kan atau statistika ya jadi harus laporannya oke paham oke ada lagi yang mau ditanyakan ada lagi yang mau ditanyakan atau yang mau diceritain gitu yang lainnya atau mau discuss ya silahkan ada yang mau discuss dengan saya sudah paham semua ya untuk chapter 14 ini saya nggak ngasih tugas kita break dulu supaya kalian fokus sama project akhirnya nanti tugas juga terus nanti nggak selesai project akhirnya kan ya ada lagi yang mau ditanyakan nggak ada ya oke kalau nggak ada pertanyaan kalian lanjutkan lagi projectnya yang belum selesai buat video tutorial yang sebagus mungkin habis itu nanti masukkan ke chapter 16 ya kalau videonya berat masukkan nanti ke google drift ya nanti biar bisa saya buka oke kalau tidak ada pertanyaan berarti chapter 14 kalian sudah paham ya tentang visual spatial data mining jadi artinya bagaimana sih kita menggabungkan data sama tampilan UAUS itu yang bagus kalau tidak ada pertanyaan sampai ketemu minggu depan dan selamat malam selamat malam pak makasih pak um